Wakil Presiden Yusuf Kala berkomentar soal kasus pembobolan dana nasabah dengan modus skimming yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut JK, hal tersebut terjadi karena ada kelemahan sistem IT dari bank bersangkutan. JK menilai ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi tindak kriminal ini. Pertama, JK meminta bank memperbaiki sistemnya agar praktik pencurian uang dalam rekening nasabah melalui modus skimming tidak terjadi lagi. Kemudian, Kala juga meminta kepolisian terus memburu para pelaku tindak kejahatan tersebut agar nasabah di Indonesia merasa aman. Mereka memahami kelemahan IT yang ada dan itu beri kebobolnya. Jadi kriminal, sangat murni kriminal. Ada dua hal. Pertama, bank harus memperbaiki sistemnya. Kedua, tentu polisi menangkap mereka ini sebagai kejahatan. Dan itu kalau terjadi seperti begitu, kelemahan begitu, tentu tanggung jawab bank masing-masing. Orang kan karena itu berarti ada kelemahan di sistem yang harus diperbaiki. Terima kasih.